Tepat di belakang gedung pusat dakwah Muhammadiyah ada sebuah kantin yang menjual pecel lele atau pecel ayam dengan sambal top markotop. Temis ya, aneh mau makan dulu nih yaitu pecel lele yang ada di Indonesia yang tempatnya ada di PP Muhammadiyah yaitu kantin belakang. Aneh mau makan dulu ya. Bu, sekalian saya makan-makan saya mau nanya nih gimana sih pemulaannya waktu dagang di sini bikin sambalnya sepertinya enak bener nih waktu pengalaman buat buka di sini bagaimana? tahun berapa ya? Saya buka kantin ini pertama-tama pada tahun 1998 saya pertama di sini, awalnya suami saya waktu itu sholat di masjid at-takwah terus lewat di depan kantin ini kantin ini masih kosong terus tanya kepada merbot masjid yaitu Bapak Yatna karena lantaran beliau saya disuruh lapor ke atas ke ketua kooperasi kantin ini sangat berjalan sekali karena banyak orang yang menyukai masakan kami dari seberang kantor ini juga banyak yang datang untuk mencari makanan yang saya bikin di kantin ini Bu, ada nggak tokoh-tokoh nasional yang pernah makan di sini? di Muhammadiyah Bapak Emil Salim waktu dulu menjabat sebagai Menteri dan Bapak Presiden Joko Widodo juga pernah mesen suatu kami dimakan di Aula Pusada Muhammadiyah terus ketua PP Muhammadiyah sering makan di tempat ini Bapak Safi Ima'ari, Bapak Din Camsuddin pernah tahu tuh saya lihat foto Pak Amin Rais deh ini setiap bulan sekali ada empat kali kali ya Ibu ya? Ibu ingat nggak? Bapak Amin Rais malah yang nomor satu di sini bahkan sidang di Senayan mesen makanan di kantin ini kantin Surya Utama PP Muhammadiyah Pada saat Pak Amin Rais makan di sini beliau membayarin semua orang yang makan di sini dibayarin oleh Bapak Amin Rais kalau Pak Din Camsuddin juga seperti itu kalau Buya Safi Ima'ari malah mesen sendiri yaitu mesen gulik ikan mas suruh pakai jeruk pakai cabai yang pedas bilang begitu tanggapan para beliau yang sering makan di sini katanya Pak Din Camsuddin enak malah nggak akan jepol Pak Jokowi juga wah ini soto dari Lamongan enak katanya begitu dari Bapak Presiden Bapak Amin Rais apalagi suka banget sama masakan di kantin Koperasi Surya Utama ini menu di kantin ini yang paling disuka Bapak Amin Rais yaitu pecelilenya kalau Bapak Din Camsuddin soto ayamnya kalau Bapak Safi Ima'arif ikan masnya gulik ikan mas menu di sini yaitu ayam goreng pecelile soto ayam gulik ikan mas ikan bawal goreng plus tau tempe dan lalapan segar yang bikin orang-orang suka makan di sini yaitu sambelnya tidak terlalu pedas dan ada sedikit kas manisnya itu yang disuka oleh semua orang pertama-tama saya bisnis pecelile ini di sebelah sekolah kanisus yaitu di Hotel Adirama setelah itu digusur pindah ke kantin pusat dakwa Muhammadiyah tahun 1998 dan semenjak kerja di kantin pusat dakwa Muhammadiyah ini saya bisa buka cabang di Stasiun Bundang Diyah di seberangnya maksudnya dan buka di Jalan Kali Pasir di seberang Alfa Midi Pada bulan-bulan ini kantin ini mau dibuka jadi saya sangat apa ya itu sebut pindah ke mana nih saya berharap semoga ada orang ataupun pengusaha yang mau memberikan ataupun memberi lahan ataupun sewaan untuk saya buat berdagang kembali nah bagi anda yang tertarik untuk bermitra dengan ibu Umu Latifah bisa menghubungi langsung beliau kemitraan anda menyelamatkan sambal top kantin ini kembali 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 yang kembali